Halo Sobat Udayana, kembali lagi bersama saya Rosalia. Di pameran Ritek Expo 2019, nah kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rihendra dari Universitas Pendidikan Ganesa. Nah sekarang kita tanya-tanya sedikit nih tentang produk motor listrik Bapaknya, bisa dijelaskan Pak tentang produknya? Oke, terima kasih Udayana TV sudah mengundang kami khususnya produk motor listrik dari garapan mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Pendidikan Ganesa. Awal mula inovasi ini terbentuk akibat kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap kendaraan sebenarnya, dimana kita tahu bersama kendaraan konvensional yang kita pakai sekarang ini sangat-sangat, anggap saja mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap pencemaran udara. Jadi saya sebagai tim ketua riset di Universitas Pendidikan Ganesa, khususnya di teknik mesin, membuat inovasi bagaimana membuat wahana yang memang zero pollution, sehingga kita manifestasikan ke motor listrik 1.0. Sebenarnya motor listrik ini adalah pengembangan kedua kami, yang pertama kami gunakan motor listrik dengan berbasis continuous variable transmission, jadi dia mempunyai transmisi pada perpindahan tenaganya, tapi di generasi kedua ini berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada, kita kembangkan dengan tidak menggunakan continuous variable transmission. Untuk tujuan dan manfaat dari motor ini seperti apa Pak? Kalau tujuannya jelas sebenarnya, kita ikut berkontribusi untuk dunia, jadi tidak menyumbangkan polusi, kalau seandainya motor ini akan dihilirisasi menjadi sebuah produk komersil. Tapi motor ini yang paling ciri khas dari motor ini adalah bodi kendaraannya, jadi bodi kendaraan ini dia berbasis hybrid komposit, jadi menggunakan serat alam yang ada di Bali Utara khususnya, jadi di 2016 kami, saya sebagai ketua tim sudah mengidentifikasi serat alam potensial yang ada di Bali Utara, jadi berdasarkan hasil riset itu kami kembangkan menjadi sebuah kendaraan dan bodinya adalah dengan serat-serat alam yang potensial di Bali Utara. Terus untuk kecepatan, misalnya kita sekarang pakai listrik, pasti kan pakai baterai, nah untuk jarak tempuhnya itu bisa sampai berapa kilometer sih Pak untuk sekali di charger baterainya gitu? Oke, kalau karakter motor listrik berbeda dengan karakter motor konvensional pada umumnya, jadi tadi mbaknya sudah mengatakan base-nya adalah sumbernya adalah baterai, baterai yang kami gunakan adalah baterai polimer, lian polimer yang mempunyai kapasitas 72 volt, artinya adalah dengan 72 volt itu, kalau kita tanpa beban, tanpa beban kita asumsikan ini tidak berbeban, dia mempunyai kecepatan maksimum 90 km per jam, itu, kalau seandainya kita bebani, jadi dia akan tereduksi kecepatannya menjadi 70 km per jam, sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau dengan beban, beban penuh, karena ini adalah kendaraan, kalau saya bisa klaim ini motor listrik yang single seater, hanya kita yang mempunyai atau menciptakan inovasi ini yang single seater, karena pikirannya adalah motor listrik ini tidak akan dibawa jauh sebenarnya, jadi anggaplah city car lah, kalau mobil itu city car dia, sehingga kalau dia dibebani, dia akan menempuh jarak sekitar 80 atau 70 sampai 80 km, jarak jauhnya gitu, dengan baterai itu. Kira-kira itu misalnya dari kampus Uniksa, mungkin Pak sampai di mana ya kira-kira? Kalau kampus Uniksa, kalau saya bayangkan itu dari kampus Uniksa kita start, mungkin mbaknya tahu ke arah hutan Bali Barat, kita sampai di hutan Bali Barat, tapi baliknya nggak bisa, karena baterai pasti habis, ya di charge lagi, dan pengecasan itu kita butuhkan 8 jam, 8 jam sampai baterai ini penuh, jadi kalau kita lihat sebenarnya mudah-mudahan arah teknologi ke depan, arah inovasi ke depan, sebenarnya efisiensi ini cocok untuk dihilirisasi, seperti misalnya, kalau seandainya kita mengecas 8 jam, kita hanya membutuhkan 1.500 rupiah untuk mengecas itu, artinya apa? Artinya bahwa kita tidak butuh uang banyak untuk berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena 8 jam yang kita gunakan itu, konsumsi listrik itu hanya 1 kilowatt, jadi kalau 1 kilowatt di PLN itu cuma 1.500 rupiah, nah itu keunggulan arah motor listrik ke depan. Untuk dari awal pembuatan Pak, ada mungkin hambatan-hambatan yang dilalui? Banyak sekali hambatannya, banyak sekali hambatan yang kita lalui, dari generasi pertama dan generasi kedua, pastinya gagal, gagal itu adalah hambatan yang paling sering kita alami, tapi kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, buktinya kita dari kegagalan-kegagalan yang ada, dari tahun 2016 sampai sekarang, kita bisa buktikan bahwa kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, sehingga kita bisa melaunching hari ini di Hartek Nas, 2019 motor Baby Ganesa 1.0, garapan manusia mahasiswa pendidikan dan mesin Undiksa. Terus misalnya nih Pak, nanti ke depan banyak yang tertarik dengan motor ini, nah kira-kira akan dibanderol dengan harga berapa Pak? Kalau dibanderol dengan harga berapa, mungkin saya belum bisa jawab ya, karena mungkin kalau seandainya kita hilirisasi sebagai produk, mungkin ada uji-uji dari pihak dinas perhubungan yang mungkin akan kita lalui, tapi ini adalah prototipe yang kita sudah bisa katakan ini sebuah produk, dari hasil penelitian yang saya kerjakan dari 2016 sampai sekarang. Mungkin untuk harapan ke depannya tentang produk ini Pak? Harapan ke depannya pastinya dukungan stakeholder semua, termasuk pemerintah daerah dan termasuk teman-teman di universitas-universitas di Bali, sehingga kita bersatu untuk memajukan motor listrik Indonesia. Oke, terima kasih Pak sudah mau berbincang-bincang di sini bersama kami dari Udayana TV. Saya Rosalia melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!